Tampang JS pelatih renang tendang alat vital guru wanita di Asahan tertunduk lesu saat di Borgol. Tampang tersangka Jaimas Simar-Mare, JS pelatih renang pria yang cekcok hingga berujung menendang alat vital guru olahraga wanita di Asahan, hanya bisa tertunduk lesu ketika digiring ke Polres Asahan. Pelatih renang itu mengenakan baju tahanan berwarna oranji dengan kedua tangan di Borgol pada Selasa, 6 Agustus 2024. Kini Jaimas telah ditetapkan sebagai tersangka karena menendang guru olahraga wanita di Sabtu Garden, Kisaran, Kabupaten Asahan pada Jumat 2 Agustus 2024 lalu. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan, kejadian tersebut terjadi dikarenakan perebutan lahan latihan antara pelaku dan korban. Tersangka Jaimas Simar-Mare dijerat pasal 351 ayat 1 Kauha pidana tentang tindak pidana penganiayaan. Nasib pelatih renang pria yang cekcok hingga berujung menendang alat vital guru olahraga wanita di Asahan hingga pingsan kini ditetapkan jadi tersangka. Kapolres Asahan AKBP Afdal Junaidi mengatakan, pelatih renang berinisial JS menendang alat vital guru renang wanita bernama Asliani Siregar, 35, kini telah diamankan. Menurut Kapolres, jadi antara korban dan tersangka ini sama-sama pelatih renang. Namun, saat hari itu ada cekcok berkaitan dengan lokasi tempat latihan sehingga terjadinya tindak penganiayaan tersebut.